Alat yang satu ini bisa mempercantik tampilan setup teman-teman Apa sih alatnya? Yuk kita bahas Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra Ya, kali ini kita bakalan memasang sebuah alat yang bakal mempercantik tampilan setup Yaitu adalah LED Strip RGB Ya, bisa dibilang bukan hal baru sih, karena sebelumnya kita juga pernah membahas LED Strip RGB juga Tapi yang ada di tangan saya sekarang ini sedikit berbeda Karena yang sebelumnya kita bahas itu menggunakan power dari adapter yang langsung terhubung ke listrik Sedangkan yang ada di tangan saya ini sudah langsung menggunakan power dari USB Dan perbedaan kedua yaitu di bagian kontrolnya Nah, karena di video sebelumnya itu kontrolnya itu menggunakan remote Sedangkan yang saya pegang ini menggunakan langsung Kita ubah di bagian kabelnya nanti Nah, secara harga ini saya beli di harga sekitar Rp50.000 Kalau nggak salah, ya jadi nggak terlalu mahal sih Ada yang versi murahnya juga yang di harga Rp30.000 Tapi setelah saya lihat-lihat lagi Ya, ini udah bagus nih Berkulitinya walaupun harganya lebih mahal dikit Jadi LED Strip ini bakalan saya pasang di bagian belakang monitor Bukan di meja Kebanyakan orang mungkin pasangnya di meja ya Tapi karena saya lebih suka pasangnya di belakang monitor Karena di video yang mana itu ya Yang ini yang bahasa tentang North Bayu itu Itu LED Stripnya saya pasang di belakang monitor Dan itu bagus Karena cahayanya lebih merata daripada kita pasang di meja Dan di meja itu kayaknya udah banyak orang sih yang pakai Jadi agak malas juga masang di meja Dan di meja ini Nggak cocok dipasang LED Strip Karena ya ini setupnya lesehan Bukan setup di meja yang lebih tinggi Dan kalau teman-teman tertarik ingin beli juga Silahkan cek link pembelian yang ada di bawah Nanti saya sertakan link pembeliannya Yang sama versi seperti ini Atau nanti yang versi lebih murahnya Dan nanti saya cantumkan juga linknya Oke Coba kita lihat dulu dari kotaknya ini Di bagian depan tampilannya hanya seperti ini Ini ada rollnya Dan juga bisa kita lihat Kalau ini menggunakan power dari USB Dan di bagian sampingnya ada tulisan LED Strip Like Atas kiri kanannya sama Lalu di bagian belakangnya ini Ada poin-poin yang diunggulkannya Dan disini juga dituliskan Kalau ini hanya membutuhkan 5V power dari USB Jadi ya sepertinya Kalau menggunakan USB HP yang ada di belakang itu Bisa Dan langsung saja kita buka Karena saya lagi pakai make ya Jadi harap dimaklumi Ini kalau unboxingnya tidak proper Ya Lagi malas setup yang ribet Maunya yang simple Karena video ini Nggak pakai script juga sih Dan ini isinya Bisa teman-teman lihat Kalau ini besarnya hanya segini Dan panjangnya ini 1 meter Kurang lah Dan 90 cm Kalau nggak salah tepat ya Ya berbeda dengan video yang dulu kita bahas itu Itu kalau nggak salah panjangnya 5 meteran Tapi harganya itu kalau nggak salah 80 ribut Waktu itu saya beli offline Kalau ini saya beli online Nah 50 ribut Dan disini menggunakan power USB Sepertinya power USB yang biasa Ini yang 2.0 Dan untuk kontrolnya ada disini Atau saya coba buka dulu gulungannya Ya kurang lebih seperti inilah tampilan nanti Untuk sistem kontrolnya Jadi dia ada tombol disini Ada tombol untuk mode Speed dan color Dan nggak usah lama-lama lagi Langsung saja kita pasang di belakang Jadi yang pertama Mungkin teman-teman lebih baik Matikan monitornya ya Karena supaya lebih aman Tapi karena disini saya sekarang lagi record Audionya lewat laptop Dan ini juga nggak langsung ke listrik Tapi ke USB Jadi ya Mudah aman Dan ya Kalau teman-teman mau pasangnya seperti ini Ini juga bisa untuk di TV Karena di TV Karena di TV itu juga ada power USB-nya di belakangnya Dan kalau untuk monitor Usahakan itu di bagian terdekatnya Dengan monitor itu Baik stand-nya nanti Atau menggunakan arm yang seperti ini Usahakan itu dekat dengan USB hub Sebagai sumber dayanya Dan sebelum kita coba pasang ke belakang Kita coba atas dulu kali ya Ini Aduh Aku mati Oh Ini modenya Jadi ada beberapa mode Kalau nggak salah ini Dan disini kita juga bisa Seandainya panjangnya kelebihan Nanti itu bisa dipotong Untuk bagian ini Ini ada tanda ini Tinggal dipotong aja Tapi karena ini Panjangnya agak terlalu panjang ya Cuma 1 meter Ya jadi pas lah Kalau dipasang di belakang monitor Dan sepertinya Karena ini Lemnya tidak 3M Jadi Dan kita bakal tambah Double tip kayaknya Ini saya sudah Ambil double tip Dan selesai kita pasang Ya mungkin teman-teman Melihatnya tidak terlalu terang ya Karena Salah perhitungan juga saya Saya kiranya 1 meter itu cukup Untuk belakang monitor ini Tapi ternyata Kurang Jadi ya Kalau bisa ya Teman-teman cari yang 2 meter Nantinya Tapi kalau seandai pencahayaan Disini kita matikan Nih Ya kalau sudah dimatiin Seperti sekarang ini Ini cuma Supaya wajah saya kelihatan Ya Oke juga kok Warnanya Walaupun ekspetasi saya sedikit Meleset Saya kiranya warnanya Lebih keluar Ternyata Tidak terlalu Tapi ya Masih oke lah Dan mungkin Kalau teman-teman Merasa yang ini Agak kurang Mungkin ya Solusinya Bisa Beli yang Seperti Sudah kita bahas Di video yang Lama itu Yang menggunakan Adaptor dari listrik Ya mungkin Karena faktor listrik Juga ya Powernya Maka cahaya Lebih kuat gitu Jadi bisa Pilih solusi yang itu Tapi kalau Ingin yang simple Pake usb Ya bisa teman-teman Pilih yang ini Dan Sekarang ini Untuk Merubahnya Saya cuma Tinggal Menekan tombol Yang ada di belakang ini Warna biru Warna hijau Warna Ungu Warna Biru Biru laut Kali ya Warna kuning Putih Warna pink Pink lebih terang Ungu Biru tua Tuh muda Muda Hijau Dan Seterusnya Dia Gradasi Nah Balik ke Warna merah Jadi ya mungkin Segitu dulu Untuk video kali ini Semoga video ini Membantu teman-teman Yang lagi ingin Mempercantik Tempilan setupnya Dan kalau Teman-teman penasaran Silahkan cek link Pembeliannya Di bawah Nanti saya sertakan Untuk yang Model yang sama Seperti saya Atau yang lebih Budgetnya Lebih murah Lagi Atau yang Panjangnya 2 meternya Nanti Saya cantumkan Juga Atau yang Menggunakan Adapter Nanti Saya cantumkan Semua Di link Di deskripsi Teman-teman Silahkan pilih Aja Untuk link Pembeliannya Oke Mungkin sekitu dulu Untuk video kali ini Terima kasih Sudah nonton Dari awal Sampai akhir Nah Kalau ada pertanyaan Saya akan tulis Di kolom komentar Di bawah Kok kayak horror Gini ya Ya Yaudah Dan boleh Di subscribe Juga channel ini Sebagai bentuk Dukungan Teman-teman Kedepannya Oke Saya Agung Isra See you In the next video Bye Sub indo by broth3rmax